Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa lagi dengan Desi Herlian Sari, calon guru penggerak angkatan 9 Video kali ini merupakan praktik segitiga restitusi, demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat Restitusi membantu siswa memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi untuk belajar dari kesalahan Ada tiga langkah restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas, dua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan Berikut ini adalah deskripsi kasus pertama dalam praktik segitiga restitusi Kasus pertama berjudul, Anindya tidak mengumpulkan PR Hari Selasa, Ibu Desi memberikan pekerjaan rumah bahasa Indonesia kepada siswa kelas 4 untuk kumpulkan pada hari Rabu Anindya pada hari Rabu ini tidak mengumpulkan pekerjaan rumah yang ditugaskan kemarin, sehingga teman-temannya menyurakinya Melihat hal itu, Ibu Desi selaku wali kelas 4 merendam sorakan siswa terhadap Anindya Dan mengajaknya untuk berdiskusi mengenai mengapa dia tidak mengumpulkan pekerjaan rumah Selamat pagi, Anind Selamat pagi, Anind Anind tahu tidak kenapa guru panggil kamu di sini? Kenapa tentang pekerjaan rumah? Iya, kenapa tentang pekerjaan rumah? Tahu, kemarin masuk kan? Tahu kalau ada PR kan? Tahu Kalau tidak mengerjakan PR itu hal yang benar apa hal yang salah, Anind? Tahu hal yang salah? Iya, setiap orang itu pernah salah Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan Baik ibu guru juga, teman-teman pasti juga sudah pernah melakukan kesalahan Tapi setiap permasalahan atau setiap kesalahan pasti ada alasannya Ya, sekarang guru ingin dengar Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Oh, jadi lupa tidak mengerjakan PR Barang-barang main TikTok sampai malam Iya, berarti Anind tahu kalau sudah kemahaman pokoknya Jadi lupa tidak mengerjakan PR kan? Iya Berarti sudah melakukan kesalahan Padahal kita sudah membuat kesepakatan kelas bukan? Iya Anind ingat tidak? Kalau tidak mengerjakan PR itu termasuk dalam kesepakatan kelas yang aman Ya, Anind melanggar panggung jawab Tahu kan sekarang? Iya Terus kalau Anind tahu Kalau sudah melanggar kebisipin yang terlaku tentang panggung jawab Hal apa yang Anind ingin lakukan untuk memperbaiki kesalahan Berikutnya adalah deskripsi kasus kedua Kasus kedua ini berjudul Zaidan terlambat datang ke sekolah Bel sekolah telah berbunyi 15 menit yang lalu Ibu Desi dan siswa kelas 4 sudah melakukan pembelajaran pagi itu Namun ada satu anak yang belum datang Tidak juga menyampaikan izin Ternyata sebentar kemudian anak yang bernama Zaidan itu datang dengan penampilan kusut dan lesu Temannya pun seketika menyorakinya Kelas pun menjadi gaduh Zaidan malah marah-marah dan terlibat adung mulut dengan temannya Ibu Desi yang mengetahui hal itu pun lalu mendekati mereka untuk menenangkan Akhirnya, Bu Desi meminta Zaidan untuk menemui dan melaksanakan penanganan atas keterlambatannya Lagi tidak? Lagi Tadi kamu tahu tidak? Tidak, aku panggil ke sini Tahu, karena saya terlambat sekolah dan membuat penggabungan dia Oh, jadi kamu tadi terlambat, terus jadi temanmu gaduh, begitu? Terus kamu emosi ya? Tidak, sama teman-teman, kenapa kamu bisa emosi satu-satunya? Saya tidak takatai Oh, karena terlambat jadi tidak takatai Zaidan Coba Bu Guru tanya, kalau terlambat itu hal yang benar apa yang salah? Salah Kamu tahu hal yang salah? Tahu Iya, Bu Guru juga pernah salah Teman-teman juga pernah salah Sekarang Zidat itu, kalau melakukan kesalahan dengan terlambat ke sekolah, alasannya apa? Bu Guru pengetahuan Tahu, bagaimana saya main game ini, baca ke sekolah, terus saya bawa kesiangan Oh, jadi kamu bawa kesiangan gara-gara main game sama lagi? Ya, kalau begitu, kalau kamu tahu itu salah, coba dengan kesempatan kelas yang pernah kita buat Tidak pernah buat kan kita? Iya, kamu terlambat tentang apa, boleh? Tuh, kedisipinan, karena datang terlambat, seharusnya datangnya tepat waktu Iya, kalau begitu, sekarang bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan dengan kami ini? Besar saya tidak mengulainya lagi, saya akan bangun lebih awal Oke, benar ya, akan bangun lebih awal Agar tidak terlambat 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 Sekarang boleh ke tempat duduk Sama-sama Sama-sama Dan berikut ini adalah pendapat siswa mengenai praktik segitiga restitusi Halo, nama ku Adi. Aku kemarin juga merasakan NLB kami. Tidak kemarin sayang. Saya, karena kalunya itu mesin, tidak kemarin sayang. Saya akan berjaya, saya tidak akan mengulang-ulang. Nama saya, Zaitar. Saya kemarin telah ke pantaran dan saya membuat penggandungan. Tidak kemarin, marah-marah kepada saya. Perasaan saya senang, sebalikan, berjanji tidak akan mengulang-ulang. Kesimpulan dari praktik segitiga restitusi ini yaitu, penanganan kasus dengan segitiga restitusi menjadikan siswa tidak merasa diintimidasi, Menyadari dirinya salah, namun masih berhak memperbaiki kesalahan. Sehingga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Demikian video praktik segitiga restitusi ini kami sajikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.